Karena masih kesusahan nyari Dennis Pastry Jadi deh aku bikin Kromboloni KW-nya Cukup dengan 2 bahan, rasanya enak dan juga renyah Yuk langsung aja ke resepnya Jadi yang pertama kita bikin pelapisnya dulu Masukkan tepun terigu dan juga air Tinggal aja kita aduk hingga tercampur rata Dan siap untuk kita gunakan Untuk bahan selanjutnya, aku pake 18 lembar kulit lumpiah Nah tinggal aja kita ambil 1 lembar kulit lumpiah Kemudian kita olesi Dengan pelapisnya, pastikan untuk Mengolesnya hingga rata ya guys Setelah itu kita tumpuk lagi dengan kulit lumpiah Jangan lupa juga untuk tekan-tekan ya Supaya rapat Lalu kita oleskan lagi dengan pelapisnya Hingga rata juga Setelah rata kita tumpuk lagi dengan kulit lumpiah Jadi ini pake 3 kulit lumpiah ya guys Setelah jadi kita sisikan terlebih dahulu Kita bikin lagi seperti tadi Tumpuk kulit lumpianya Hingga 3 lapis Pokoknya jangan lupa untuk direkatkan ya guys Jadi untuk 1 gulungan Dan aku pake 3 lapis ya guys Atau setara dengan 9 kulit lumpiah Nah ini tuh waktunya untuk menggulung Jangan lupa untuk bagian ujungnya Kita olesi dengan pelapisnya Supaya lengket satu sama lain Lanjut kita gulung lagi Dan jangan lupa juga untuk kasih pelapisnya ya guys Untuk gulungnya ini pastikan rapat ya Supaya nanti saat digoreng tuh Tidak mekar Nah lanjut ini yang terakhir bagian ujungnya Kita lapis aja juga Dengan pelapisnya Pastikan semua sisinya nempel ya guys Nah hasilnya seperti ini Lakukan seterusnya Hingga abis dan juga selesai Disini aku cukup pake 2 gulungan aja ya Jadi total 18 kulit lumpiah Setelah jadi gulungan Kemudian kita potong besar kecil Sesuai selera aja Pokoknya pastikan sama semua ya guys Untuk besar kecilnya Nah ini tuh udah berlapis-lapis ya Mirip dengan krombole nih aslinya Dan langsung aja kita goreng Sekarang minyak yang sudah panas Kita masukkan adonan kulit lumpianya Jangan dibalik-balik dulu ya Sebelum kulit lumpianya ini mengeras Nanti takutnya kulit lumpianya mekar Dan juga gulungannya terlepas Kalau udah kokoh dan mengeras Boleh banget kita aduk-aduk Digoreng hingga matang ya guys Setelah kecoklatan seperti ini Tinggal aja kita angkat dan tiriskan Terlebih dahulu ya Tunggu sampai minyaknya bener-bener turun Lanjut aja untuk toppingnya Aku pake 100 gram coklat batang Setelah itu kita potong kecil-kecil Seperti ini ya Supaya lebih cepat mencairnya Saat dipanaskan Lanjut aja kita pindahkan ke wadah Atau mangkok yang tahan panas Misalkan air panas di panci Nah tinggal aja kita tim coklatnya Seperti ini ya guys Jadi tanpa harus dimasak Ini tuh coklatnya akan meleleh Karena kena panas Setelah minyak turun Kemudian kita celupkan ke coklat Cukup sampai ujungnya aja ya guys Seperti ini Lanjut kita beri topping Aku pake trimit warna-wari Boleh pake kacang cinjang atau almond slice sesuai selera Tunggu hingga coklatnya mengeras ya Nah udah deh jadi Minus coklatnya udah mengeras Untuk tampilannya cantik dan juga menarik Untuk rasanya pun enak dan juga renyah Kalian wajib banget sih cobain Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa